Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama PlazaGPS.com Kali ini saya akan mencoba Mengulas sebuah produk dari Garmin Yaitu Garmin Ecomap Plus 65GV Berikut produknya Pertama-tama saya akan memberikan Sedikit informasi spesifikasi Yang dimiliki oleh Garmin Ecomap Plus 65GV Mulai dari dimensi fisik Dimensi fisik yang dimiliki oleh unit ini Sebesar 21,8 x 13 x 6,2 cm Unit ini juga sudah mendukung Waterfoot dengan jenis IPX7 Untuk beratnya sendiri Itu seberat 0,5 kg Untuk ukuran layar yang dimiliki oleh unit ini Itu sebesar 6,2 inci Dengan resolusi 480 x 800 piksel Unit ini juga mendukung Slot memory ya SD card yang mampu membaca Sampai kapasitas 32 GB Kemudian untuk unit ini Sudah memiliki teknologi GPS ya Jadi sudah integrate dengan GPS Yang mana kita bisa membuat waypoint Maksimal sebanyak 5000 waypoint Kemudian juga kita dapat membuat rute Sebanyak 100 rute Untuk log jenjangnya sendiri Bisa sampai dengan 50 ribu jalur aktif Dan 50 rute tersimpan Kemudian untuk spesifikasi sonarnya sendiri Itu mendukung 3 frekuensi ya Mulai dari trip tradisional sampai dengan clear view Sedangkan untuk sonarnya sendiri Dapat menjangkau sampai dengan kedalaman 2300 feet atau sekitar 700 meter Pada air tawar Sedangkan untuk air laut Bisa sampai kedalaman 1100 feet atau sekitar 330 meter Kemudian unit ini juga mendukung Konektivitas wifi ya Yang mana wifi ini nanti bisa kita gunakan Ke fitur yang menurut saya sangat menarik Yaitu fitur active captain Dimana kita dapat Mesinkronisasikan data yang ada di unit Ecomap 65GV ini Ke smartphone kita Jadi kita dapat melakukan Import data maupun Export data yang berupa Wide point, rute, dan track Nanti akan saya tunjukkan Untuk fitur active captainnya Oke Mungkin itu sedikit spesifikasinya Selanjutnya kita akan coba melihat Bagaimana penampilan unit dan menu Yang terdapat pada Garmin Ecomap Plus 65GV Langsung saja kita lihat Ini adalah tampilan awal Garmin Ecomap Plus 65GV Di sebelah kanan terdapat 9 tombol Mulai dari power sampai dengan mark Untuk menunya sendiri Terdapat 11 menu Diawali dari chart sampai dengan Costumize Dalam mode demonstrasi Selanjutnya Pada menu chart bisa kita lihat Disitu ada phishing chart Kita coba buka phishing chartnya Ini tampilan phishing chart Kemudian kita cek lagi Ke navigation card Kemudian kita coba cek lagi Ke perfect strip 3D Ini tampilannya Kemudian kita kembali lagi Ke menu awal Kita cek untuk tampilan sonarnya Bisa kita lihat Select Ada traditional Seperti ini Kemudian ada clear view Seperti ini Kemudian ada double Traditional dan clear view Seperti ini Kemudian ada split frequency Tradisional dua-duanya Di split Kemudian juga ada flusher Kemudian ada data grab Untuk selanjutnya Adalah sonar recording Ini belum terdapat data ya Kita back lagi Pada tampilan ketiga Ini ada frequency usage Berarti frequency yang telah kita pakai tadi Kita coba coba dia kelihatan Jadi kita telah pakai 8 frequency tadi History frequency ya Kemudian kita back lagi Ada autopilot disini Kita select Tampilan autopilotnya Kemudian bisa kita lihat ke combos Combos ini set tampilan beberapa ya Kalau mau jadi combo 1, combo 2 dan sebagainya Bisa di custom Kemudian ada judge disini Dari number, compass, strip, engine dan lainnya Kemudian disini ada fitur active captain Lalu kita lihat active captain disini Disini ada setup wifi Nanti bisa saya contohkan Kemudian ada media Back Selanjutnya untuk fitur active captain Bisa kita download aplikasinya Di google play Kita coba cari Active captain Saya masih ada historinya disini Active captain Kemudian kita pilih yang pertama Selanjutnya kita download Tunggu sampai selesai Oke selanjutnya kita akan mencoba Men setting wifi di active captain Kita pilih wifi nya Kemudian kita nyalakan Lalu oke Kita buat baru Karena barangnya masih baru Kita down Nama wifi nya Kemudian dia configure Terus kita kasih password Saya akan coba kasih password 1 sampai 8 Kemudian saya down Dan selanjutnya wifi nya sudah aktif Tinggal kita hubungkan ke perangkat android kita Tinggal buka wifi nya Kemudian kita cari Nama wifi nya Sesuai dengan settingan di DPS 65 DPS 65 GV nya Selanjutnya kita akan coba Mentransfer data dari android ke unit Kita buka aplikasinya Kemudian kita pilih Data Disini ada beberapa data Tiga data ya Saya coba transfer Kita sinkron Kemudian kita export To Floater Kemudian kita yes Select Ya Transfer complete Bisa kita lihat hasilnya di Navigation info Kita buka Kita pilih waypoint Kemudian datanya sudah sesuai Dengan kondisi data Kita Bisa dilihat Oke kawan-kawan sekalian Mungkin tadi itu sedikit ulasan Mengenai Garmin Ecomap Plus 65 TV Bagi kawan-kawan yang berminat Silahkan dapat melakukan pengelasanan Di Plaza GPS Dengan menghubungi nomor yang tertera Di deskripsi video Kemudian bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan Silahkan berkomentar ya Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton